Intro Keberadaan depo isi ulang air minum yang dijual per botor dengan harga 5.000 rupiah di pangkalan bun Dulunya banyak dan mudah didapat, kini sudah mulai langkah Meski masih ada, namun kurang diminati Mungkin bagi sebagian orang yang memiliki rejeki lebih tidak bisa setiap hari bersedekah dengan membagikan uang Ataupun dengan membagikan makanan kepada warga kurang mampu setiap hari Atau setiap Jumat yang diberi nama Jumat Berkah Namun dengan bersedekah memberikan air bersih siap minum atau digunakan Apa saja jauh lebih bermanfaat Air yang diberikan kepada masyarakat tidak menggunakan air PDAM Tetapi menggunakan sumur galian atau sumur bor yang diproses menggunakan mesin Seperti yang ada di depo isi ulang warga yang kebetulan bekerja sebagai buruh pabrik Tukang bangunan, penyapu jalan biasanya selalu membawa galon bekas minyak goreng 5 literan karena mudah dibawa pulang Menurut Ibu Nurebaya air yang dia ambil Selain jernih tidak berbau meski disimpan selama seminggu tidak berlumut Bahkan air yang diambil buat kebutuhan harian untuk memasak dan air minum Tidak pernah ada habisnya walau musim kemarau Antrian warga biasanya pada pagi dan sore hari Dengan berbagai ukuran galon bahkan tempat pengambilan Air bersih gratis di kota Waringin Barat tersebar di mana-mana Dan letak keran airnya ada yang di depan rumah atau di samping rumah Dengan mesin penyaring yang tertutup kaca agar tetap steril Setiap hari ngambil air disini ya Bu ya Seminggu sekali Tapi ini air minumnya air bisa buat langsung diminum Iya Ini sama dengan air ulang Air orang niling om biar satu minggu di dalam tank itu gak itu apa Gak kayak biasanya kan ada yang saya berlumut gitu lah Dari Pangkalan Bun Rudi Bintoro Sampi TV mengabarkan Terima kasih sudah menonton!